eh ini beneran tempatnya kolektif hara tapi di Google Maps bener sih ini tempatnya tapi kok ragu deh tapi ini semua gara-gara si uti yang lagi ninggalin gua sendiri di kota Bandung ini mana gua anak perumahan lagi aduh bener kagaya bismillah deh aduh aduh oke ini tempat masuknya rada unik ya ini tempatnya ini hotel apa restoran sih tapi kan Uti udah nyampe gua telpon aja deh mana sih anaknya Halo Ti ini beneran tempatnya kok kayak restoran gini mana ada rumah kacanya lagi di sini emangnya kamu udah nyampe udah ada nyampe tapi kok ini bukan kayak hotel ini mana ada resepsionisnya lagi ya udah lu masuk aja dulu tanya kamar 404 mas-masnya kamar 404 tapi ini beneran ini yang ada kontainer-kontainernya ya bener-bener yaudah ini gua masuk ya jangan bohongin gua ya iya gua tunggu cepetan oke dah tapi kata Uti bener yaudah deh gua masuk aja gua yakini diri gua sendiri selamat selamat siang Kak ini bener kolektif hotel Kak ini resepsionisnya di sini oh sebentar Mbak saya norai Mbak kenapa bisa digabung ini cakep banget Mbak di Bekasi mau nggak ada yang kayak gini yang temen saya udah di atas Mbak ini tinggal naik sini ya oke saya lihat-lihat dulu ya Mbak terima kasih bagus banget tempatnya ih cantik banget wak ada ada daunan ini beneran kontainer ternyata gua kira bohong-bongongan oh my god cakep banget ih by the way gua kamar nomor ini 4094 oh ini 403 berarti 404 itu dong uti hai welcome 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 masuk ke hotel ya teman ajiki lama banget datengnya oh my god ini bu pesen kamar yang masih gila geda banget kan oh my god ini gede banget coy ya ampun parah banget terus kayak wangi gitu kan wangi banget aroma terapi aroma terapi ih bagus banget deh ini buat staycation kita ini belum sih kayak bau gitu enggak ini beneran ini wangi ruangannya eh tapi ini buat staycation kita ini nyaman banget kan nyaman banget wah wah enak banget ih kasurnya empuk banget ya terus ini kayak halus gak sih iya halus basic yang gak ada yang suka kasar-kasar gitu iya spray gua pengen liat tuh tadi depan tuh kan kayak kontainer gitu ya gua takutnya awalnya di prank gitu sama lu iya kayak isinya kontainer beneran ternyata enggak enggak dong dalamnya iya tiba-tiba kita di pelabuan merahk aja gitu pas masuk gitu enggak ya gua tuh bukan labuan baju eh gua kayak jauh tuh nah ini yang gua sukain banget dari hotel ini clean accommodation ini kayak gelas-gelasnya tuh di plastikin gitu loh jadi kayak super hygienis kayak tong sampahnya aja di plastikin iya iya terbalannya di plastikin nih oh iya terbalannya sampe di plastikin nih nih say tuh di plastikin say semuanya tapi gelasnya buat kopi juga di plastikin say jadi bersih banget ya say tapi kayaknya udah lelah banget tapi lebih kelaper gak sih kita lu baru nyampe udah laper laper banget laper banget laper banget emang disini tempatnya lu hari kali makan kapan sih pengen makan sih tadi jam 1 jam yang lalu tapi udah laper gitu gila ya lu baru nyampe baru makan iya kan iya emang laper kenapa di bawah sih ada restoran lu mau nyobain gak oh iya disini ada restoran juga di bawahnya ada restorannya juga wah mantep jadi kalo misalnya lu nyad lu gak nyadar apa dibawah tuh kayak restoran kayak hotel gitu loh enggak aku pokoknya yampein kamu cepet-cepet gitu nanti kita cek aja yuk kita makan yuk ayo gue juga laper sih gue akuin ayo kita makan yuk cus 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 naro tas lu say naro tas lu oh dee oh aku wow akhirnya gue makan juga tempatnya cakep banget sih ini itu pintu-pintu kaca-kaca gitu yang sering ada di instagram kayak menunjang estetika anak jaksel jaman sekarang cakep banget kayak pernah liat iya tapi di bandung cakep banget tadi liat makanannya kayaknya gue liat-liat tuh kayak enak gitu kayak cakep terus kayak pas masuk tuh kayak wangi terus gue ngeliatin pesan-pesan orang kayak pengen gue comot aja terus kayak mas beli bagi iya kayak wangi gitu say ya ampun langsung aja esem ya mas a-a iya abang-abang selamat siang kita memesen nih ini ini yang yang paling best sellernya tuh kayak yang sering dipesan tuh apa ya iya oxtel apa ya itu buntut buntut apa yuk ada apa lagi tuh A ada juga galik dijen chicken 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 galik chicken chicken oh chicken kalau bahasa bu kasih sama bawang putih bawang putih potong-potong banget iya cakep banget bahasanya disini beda ya tapi bingung sih kita ini aja deh pesanin yang yang bestseller-bestseller aja, suka-suka masnya deh iya disini tapi kalo ga enak masnya yang bayar iya gimana? kita ini emang rakus pokoknya yang sebanyak-banyaknya aja gitu sebanyak-banyak aja waaaww wangi banget say terus ini tuh aku pesen tadi garlic ginger chicken soup iya 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 lancar kalo aku tadi apa ya oxtel sambel matah gitu tapi dari presentasinya cantik banget gak sih? aku banget sepertinya pengen gue foto gitu sama jadi ini gue pesen Hainan rice terus di atas itu kayak ada crispy roasted chicken pake bumbu garlic gitu sama ginger ah ginger so long tasty Nah kalo misalnya aku nih ada salatnya, ada steam rice, ada sambal matah, ada buntutnya ya say Dan ada emping, ini kalo misalnya bapak-bapak gak boleh nih jadi Sam urat nih buat anak-anak muda aja Demi apa gak boleh? Iya bener loh Pantesan kadang kakiku suka kaya pokras gitu Masih muda loh say, terus dia ada supnya juga Kaki bawangnya Terus minumnya ada apa nih say? Ini aku ada Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi Warna-warna ijau tuh kayaknya ada apa aja tuh? Tropical kiwi squash Jadi tuh kayak di dalamnya ada lecinya juga gitu loh Sama ada kiwi-kiwi Nama ini ada bayum Bukan bayum? Lebih ke ini apa, kangkung gak? Oh bukan Min Bayum Kangkung Gimana sih ini? Kauin kembangnya Iya Kayaknya enak Terus kalo aku ini ada bandung beach Ini liat warnanya cantik banget Ini tuh ada soda juga Ada lemon juga Ini pokoknya kayak fresh gitu Ini ada bunga matahari juga disini say Yang kuaci itu Yang kuaci kita episode sebelumnya ya Oh iya Ini bunganya Langsung aja ya Langsung aja kita cicip ya Oh iya Oh iya segar banget Apa tuh rasanya kayak gimana tuh? Kayak kiwi banget deh Kiwi banget Kayak kiwi Kayak jus kiwi paham gak sih? Iya Aku gak pernah minum jus kiwi ya Tapi gimana deh Gimana deh Belum beneran makan jus kiwi tapi kiwi banget tuh gimana tuh Dia kayak makan kiwi tapi masih ini kayak air doang gitu Oh air doang Segar tapi Segar tapi gak se-asem itu lah Nah Marzen Segar Segar gitu kayak Gitu Tapi enak Ini asem Terus Tapi tuh segernya tuh yang gak Bikin Gitu banget sih Tapi kayak yang bikin tenggorokan gitu yang kayak Adem banget Gitu Ini coba coba Terus rasa lemonnya kerasa banget Aduh segar banget gak sih Ini kayak ada sodanya gitu ya Iya pake soda ini Terus ada rasa mint-mintnya dikit Jadi tuh mempengaruhi rasa kesegarannya Langsung kita cicip yuk Langsung aja kita cicip yuk Udah tidak sabar Gila banget deh Iya Kita mau nyobain emang dulu Nyobain ini dulu deh say Yaudah say Oke say Oh udah gila banget say Oke say Ini tuh ada sausnya juga ya Ini saus apa nih? Kalo kalian makanan Cina Sausnya itu mirip banget Makanan Cina itu Saus apa ya? Asam manis gitu loh Yang kayak deep saus gitu gak sih? Ini namanya homemade Homemade Hanoi Saus Homemade Hanoi Saus namanya Tapi enak loh sausnya aja tuh udah enak ya Ini Miliin beberapa kali tadi Gue mau nyobain ayamnya dulu nih Iya Kayaknya menggoda gitu Lupa Ini mah enak loh Enak 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 Dari nasinya aja tuh udah enak gitu loh Ini Jadi menangkapi rasa ayamnya gitu Pake saus Dice Enak banget Enak banget Nampak banget Nampak nampak banget Pake sausnya jadi makin enak ya Pake sausnya pake kuahnya Dia rasanya kayak Enak banget gitu loh Cicip ya Cicip ya Nampak deh Nampak Nampak gak sih? Enak banget Ini harus kita tepuk panganin gak sih? Tepuk pangan Oh my god Mantap Mantap Menurut dia ini kayak 8-10 sih Oh 8-10 Tapi enak Lalu enak Lumayan juicy gitu loh Dia tuh kayak Sebenernya nggak yang se-crispy itu sih Jadi rada juicy gitu Tapi pas kita punya makin punya tuh lama-lama tuh kayak Lembut terus lah kayak melting gitu di mulut Enak gitu Dan juga tuh sausnya ini pas dicampur sama dagingnya Ini makin enak gitu loh Sausnya sendiri tuh aja rasanya asam manis Jadi ini tuh kayak memperkaya rasa dari ayamnya Sebenernya kan ayamnya tuh kayak nggak terlalu Apa ya Berhumbu gitu Enggak Tapi ada rasanya Terus dicampurin sama sausnya yang asam manis gitu Asam manis gitu Jadi makin kaya gitu Paham gak sih kalian? Iya Kalian harus paham bahasa aku Iya Ini kan kalian cobain sendiri kesini ya gak sih? Nah ini satu udah menunggu nih makanan kita nih Satu nih Langsung kita cobain nah ini yuk Ini porsinya juga nggak yang pelit gimana ya sayang Beneran sepiring besar ini bisa Untuk berdua tuh kayak cukup gitu loh Ini sambal matahnya juga nggak pelit Istilahnya tuh yang kayak dari ujung sampai ujung tuh semuanya penuh gitu Nyobain sambal matahnya dulu kali ya Hmm manis banget Karena bisa dibilang sambal matahnya adalah kunci dari makanan ini ya nggak sih? Hmm enak Gurih banget sih Hmm Sambal doang loh Ini kayaknya pake sambal doang pake nasi udah enak deh Hmm Uh Uh Lembut guys langsung kebuka Paham gak sih? Uh Uh Lembut banget Lembut banget Terus ini dagingnya gede banget ya GEDA Ihhh Kita tuh udah makin-makin ya Takut banget Takut banget Hmm Lembut sih emang ya Hmm Say Say Enak banget say Jadi ini tuh udah Bundetnya di deep fried gitu loh Hmm Digoreng di minyak yang panas baru gitu Baru Udah lembut Tapi kenapa bisa gitu ya? Biasanya kalo misalnya di deep fried gitu mereka tuh bakal kering banget Kering Tapi ini dalamnya tuh lembut Ini kayak Enggak Ini kayak aku nih Oh gimana tuh gimana kalo kamu Keras luar lembut banget di dalam Aduh Ah Keliatannya aja keras Aslinya emang hatinya enak Lemah lembut banget sih Nah ini ada sopnya juga nih Hmm Coba kita Hmm Hmm Enak segar Sama sama ini Beda Enggak ini kayak Mungkin karena di dalam ada topping Ini-ini ya kasih tomat Jadi kayak radanya agak-agak asam Gue tau ini kayak apa Apa? Sop Sop ayam Sop ayam Kalo ini kayak iga banget kan Kalo ini kayak Karena Ini kuah ayam Maka kita cobain pake Tambah matanya gengs Iya gengs Pake nasi say Say Oh nasinya ternyata padat banget ya Hmm Jadi ini sebenernya gede banget loh nasinya Hmm Padat say Hmm Dikasih kuah kali ya ti Apa kayak kuah sih? Iya Langsung aja kita Cicip yuk Kok lebut banget sih ini Nampol banget Nampol banget Pokoknya kalian dateng sini gak rugi sih say Gak rugi Ajak keluarga sih say Eh jangan deh Kalo keluarga besar kayaknya nanti kalian yang bareng agak pusing ya say Ajak temen-temennya si say Dan ini kita masih ada makanan selanjutnya say Oh iya Katanya say Aduh suka banget deh Ini tapi tenang kita bisa dibilang lambungnya ada banyak ya Langsung aja kita makan makanan selanjutnya Ini namanya hara tender loin stick Hmm Tapi kayak lengkap banget ya Eh sumpah ini Eh cakep banget sih Cakep banget gak sih platingnya tuh yang kayak Maksudnya kayak rapi banget gitu loh Iya Lebih rapi dari barisan SMA gue Hehehe Iya ya say Kayak merantakan gitu Iya Ini rapi banget ya Rapi banget ya Ini ada apa aja nih say Ini ada jamur Ada bombay di apa namanya Roasted 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 dipanggang Ini spinach beef cake Ini buatan hara ini kayak Dari sini Cuman ada di sini Ini ada sauce black papernya Ini sauce apa Creamy Cream sauce Cream sauce Ih suka banget Ini black pepper Jadi ada dua sauce Jadi terserah kalian mau pakai sauce apa gitu Oh ini buat dressing salat nih Oh dressing salat Tapi warnanya kayak 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 gak pernah aku lihat gitu Warna dressing Warnanya kayak asem jawa eh Oh balsamic sauce Wah Ini balsamic sauce Yang gimana kenapa tuh Kayak asem jawa Oh kayak asem jawa say Langsung aja kita Cicip ya Oke Coba apa ya dulu say Gua mau nyobain Save the best for the last Oke Karena masih ini juga Sizzling Ini apa sih Tuh Kenapa say Cobain deh Demi apa Ah demi apa sih Cuman ini jamannya enak banget Enak banget Kok enak banget Kok enak banget sih Coba pertama kali gue makan jamur enaknya Enak gitu Ini bumbu apa sih Enak banget Kayak ada pepper-pepernya gitu Nambut banget cuy Nambut banget Enggak kayak jamur gak sih Ini kayak manis gurih Gimana ya Manis Dari bumbunya ada manis Dari jamurnya manis Ini jamur-jamur Jamur-jamur pilihan ini Bukan sekedar jamur Bukan jamur biasa Ini bener Kita lanjut ke ini Nah ini nih Lucu banget sih Ini spinach beef Beef cake Itu Tuh Oke makan macaroni and cheese Tapi ini versi lembek Kok ada macaroni and cheese ya Mac and cheese Tapi kalau macaroni and cheese Mac and cheese kan Ada tekstur macaroni Enggak ini kayak gak ada Kayak di blender Oke Mac and cheese Tapi versi ini Kalian makan tahu Selembut itu Yang kuning-kuningnya apa ya Kayak keju nya deh Oke Oh ini Mac and cheese 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 Tekstur tahu Fix Gere banget Gere banget Uuuuuh Nih Shay Itu Ini gede banget dapet dua tuh Shay Seasling Dia sizzling gitu loh Iya Kayak juicy banget Juicy banget Juicy Juicy parah Eh kembali kan lu Sampai begini Sampok Sampoknya Udah gila banget main gue gigit Kita Tapi kita cobain deh Iya Ibu banget Langsung kayak Kepotong Oh ini medium-medium Medium-medium Nanti merah Say Emang mau nyobain rawu dulu sih Iya rawu dulu ya Kita coba Atleti panas Panas nih Shay Takut Shay Gimana Shay Emang enak sih Iya Gila Garamnya berasa banget ya Kayak gurih Langsung gitu Enggak melting sih Cuman kayak Pecah banget sih Di lidah tuh kayak Di accept banget Diterima banget gitu Iya Di accept banget Friend request kali ya Sama lidah tuh kayak Lu enak udah masuk Cepetan Cepetan Jangan lama-lama di lidah Tapi kalo menurut aku sedikit agak asin sih Menurut aku ya Menurut aku Kalo gue sih emang tipikal yang agak suka Gureh-gureh banget Iya Enak gitu dagingnya aja tuh kayak Mungkin lu cobain dulu pake ini Pake saus ya Iya Aku pake yang barbecue ya Iya Eh black pepper Aku pake yang black pepper Coba kamu pake yang black pepper lu Aku pake yang cream sauce Hmm 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 Ternyata Menurut aku lebih enak pake saus Terus Kayak Mungkin asinnya jadi agak kurang Teratur kurangi Hmm Tapi tekstur dagingnya aja tuh kayak Enak banget gitu loh Oh iya Pake saus lebih enak sih Lebih enak gak? Oh kamu Jadi aku kira ini lebih enak ya Ternyata itu kayak enak pake yang Tapi pas udah dicocok Mungkin karena ini asin Ini karena udah asin juga Ini udah cocok ke yang creamy Enak Enak ke yang creamy ya? Temen setia ngiler kan pasti Hahaha Makannya ke hara kafi Hmm 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 Enak Hmm Hmm Aduh enak gitu ya Hmm Anak Walaupun udah kenyang tapi kayak masih ngiler Ini makan manis-manisnya appetizer segala macam Udah Dessert belum kita coba? Iya kita belum dessert sih Ini kan udah gurih banget ya say Iya oke Udah gurih-gurih nyoy Nah tapi manisnya belum Itu beda lambung kan kalo kita ya Oh iya Lambung awal udah Lambung kita tuh ada 3 Satu minuman Satu main course Satu buat dessert Jadi kayak beda Gue lapar banget sumpah Iya lapar banget Ih tiba-tiba lapar banget sih Langsung aja mungkin kita pesen dessertnya ya Mana ya Mana dessert kita Dessert kita Oh siang Selamat siang Oh Ini chefnya Chefnya saya yang hancrin Oh Chefnya langsung ya Chefnya langsung loh Nama chef siapa Namanya siapa pak? Namanya siapa pak? Saya Indra Chef Indra Jadi gimana udah punya dessertnya? Oh Kenapa sih? Karena tadi kita cicipin makanannya enak-enak banget chef Bener Tadi beneran nampol banget deh Iya Jadi kayak Makanya saya anterin riset tuh Sekalian saya menanyain Enak nggak gitu Ngomong makanan disininya kayak gimana gitu Enak banget chef Beneran deh Kayak dengan harga segitu Porsi segitu Nampol banget chef Rebat kalau ini katanya belum ada di menu ya chef? Ini kita rilis awal bulan ya Awal bulan Awal bulan Oh oke Ini namanya banana Apa? B B Bun, banana, ice cream Bun, banana, ice cream Bun, ini ngobain bun gitu Lebut banget Iya bun Oh gitu Oke deh chef Terima kasih ya chef Terima kasih chef Ini platingnya seperti biasa cantik ya Shay Ada apaan? Tuh Ada jeruk 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 yang dimakan Amur, ada kiwi Ada strawberry Ini ada almond Ya kacang-kacang almond juga Astaga tuan Emang udah ketularan gue Iya iya deh Tapi tau gak sih Ini tuh bunnya lembut banget Iya Ini apa ini? Coba deh Meltdown gila Ini ada rasa Uh ada banananya di dalem Shay Tuh Shay Ini banananya yang udah di grill Di drizzle Di drizzle Eh ada dua Ada dua Ini ada ice creamnya Jadi apa Banananya itu pakai gula gitu loh Tanggang Shay Ada ice cream chocolate, vanilla, dan strawberry Jadi itu mirip-mirip banana split tapi pasti pakai bun Iya Disajikan di piring ya Kalau banana split kan biasanya Di mana ya? Di kelapa Kelapa gading Salah Shay Agak Kok dia cepet banget nih motongnya? Saya rada gak bisa gitu Kekuatan apa sih dia nih? Wah gue speechless semua demi apapun Kenapa tuh? Crispy banget Ini pisangnya tuh super duburus crispy tau gak sih? Ini pisangnya kecil Tapi rasanya pecah banget Wah gue speechless Enak banget tuh gak? Lu kayak yang ngeliatin kan Oh bisanya dikit Paling yang merasanya tuh ice cream kan? Kok lu crispy gue gak crispy? Crispy Crispy coba yang ini Ini nih Emang iya? Crispy banget Emang iya? Emang iya? Emang iya? Emang iya? Emang iya? Oh iya yang sebelah sini nih ya Cumpah Plus itu crispy say Dikit-dikit alhamdulillah Gila crispy Enak 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 Dari pisangnya aja udah enak ya? Kayak bunnya lembut Pisangnya manis Seperti aku Seperti kamu Ini kenapa Ini kayak janji mani deni kamu deh Manis Manis Lembut dan manis Tapi bedanya tuh Ini bikin senang kalo kamu Bikin apa dong? Bikin harapan doang Say Bikin gak bisa tidur Lagi-lagi ku gak bisa Oh yang itu bikin senang kok Oh yang itu bikin senang Oke Ini pake kacang-kacangnya juga jadi biar makin crispy Hmm 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 Enak 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 banget Nampol Nampol Oh iya Satu, dua, tiga Nasa Gue tuh awalnya sempet galau gitu loh Milih-milih tempat hotel Segala macem gitu Karena ini kan secara ini kan Bandung ya? Betul Wisatanya banyak banget hotel Segala macem tuh banyak banget Betul, betul, betul Terus tapi untungnya gue ada Traveloka Oh iya Gue tuh gak mau Gue sekedar Bubu-bubu cantik aja di hotel tuh gue gak mau Betul, betul Gue mau nyanyang progresnya aman Restorannya enak Hotelnya nyaman di gue Pokoknya gue tuh mau gue Jadi traveler tuh gue happy Iya, iya Responsible gitu loh Gak nyebet lah pokoknya Nah untungnya di Traveloka tuh ada fitur smart Fitur smart? Fitur smart Itu kayak gampang banget sumpah Nih gue tinggal klik aja nih cari di Traveloka hotel kolektif Super Nih sel, tiap gue buka Traveloka buat cari hotel Gue pastiin dulu tuh hotel ada icon clean accommodation Yang artinya tuh hotel udah tersertifikasi CHSA dari Kemenparekra Kolektif hotel juga punya tipe kamar free cancellation loh Kalo mau battle nginep tinggal pilih kamar yang ini Uang bakal kembali sesuai ketentuannya Enak banget nih Flexible kan Just in case harus cancel Pas banget Kolektif hotel sesuai dengan apa yang gue mau Jadi bebas cemas dan nyaman staycation Cek juga rating dan review hotel yang bakal kamu tuju Kayak kolektif hotel ini 8,9 alias mengesankan Udah ada 3.300an review kamu loh Gokil loh Pas check out Kita cerai juga ya pengalaman kita staycation disini Simple banget kan Pokoknya Traveloka selalu jadi teman hidup buat nikmatin hidup Mau staycation dimanapun Traveloka dulu staycation serem kemudian Haaa Kenapa? Seperti biasa di akhir video Selalu 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 bahagia Kenyang bahagia Benerawang nerawang Mana tempatnya bagus Enak Makanannya enak juga Jadinya kita bahagia banget disini Dan rasanya tinggal pengen staycation disini Kayak men tidur kayak Gitu Enak banget ya pokoknya Hidup gini rasanya Gini ya hidup ya Kenyang Tidur Gitu Makanya teman setia Pokoknya jangan lupa untuk subscribe kita Buat kita Nanti ngeliat kita nih Makin liburan kemana lagi gitu ya Biar kita Kalo teman-teman setia subscribe Mungkin kita lebih jauh lagi dibawanya gitu kali ya Amin Amin Gitu Pokoknya jangan lupa follow Pujian Salirum Dan juga jangan lupa follow TS.CipikaCipiki CipikaCipiki Cipirinengalan Cipirinampol Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax